Erwan Bustami mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk memastikan proses pelipatan dan sortir surat suara, serta perakitan kotak suara berjalan lancar. KPU Bender Lampung memiliki dua gudang logistik. Tadi dapat dilihat sudah 50% surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang sudah disortir lipat. Selain itu, pelipatan kotak suara sudah berjalan 20% dan kelengkapan alat coblos di TPS sudah disetting. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota. Mereka sudah mulai melakukan rakit kotak suara dan sortir lipat surat suara. Tapi ada juga yang baru akan mulai pada 5 hingga 6 Januari 2024. Erwan melanjutkan, target KPU Lampung, sortir lipat seluruh surat suara bisa selesai pada 14 Januari 2024. Setelah itu, baru diketahui apakah ada kerusakan dan kekurangan surat suara. Sejauh ini, kata Erwan, KPU Lampung menerima laporan logistik yang rusak, tapi jumlahnya tidak signifikan, misalnya 26, 56, dan sebagainya. Angka tersebut nantinya akan dihitung secara kumulatif untuk kepastiannya. Terlambatan di TPS juga untuk alat coblos ini sudah disetting yang mudah-mudahan di Kota Bandar Lampung tidak ada keterlambatan distribusi logistik dari 15 Kabupaten Kota. Tadi kami sudah melakukan Zoom meeting yang dikatakan Kabupaten Kota. Beberapa Kabupaten Kota sudah melakukan perakitan suara, sortir lipat. Ada yang mau dimulai, seolah mudah-mudahan target kita seluruh jenis surat suara, di tanggal 14 Meiwari bisa selesai. Nanti kalau sudah melakukan sortir lipat, kita baru tahu surat suara kita ada kekurangan atau tidak ada kekurangan karena distribusi dari pihak pengadar. Tapi sampai hari ini belum ada laporan. Dia berharap juga distribusi logistik segera sampai semua, karena sampai sekarang surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPRDRI belum diterima. Kemudian form-formulir pengisian juga belum lengkap. Jenny Pratika Surya melaporkan.